Perawatan Jalal tiap hari selalu open kerodong, jadi sehari-hari gak pernah dikerodong. Gak pernah dimandiin juga, gak pernah dijemur juga. Jadi memang perawatan Jalal sangat simpel, karena dia tidak pernah dikerodong ketika kena cahaya lampu atau ada lampu yang nyala, Jalal langsung bunyi, dan itu terbawa kebiasaannya sampai ke arena kontes. Dan hari ini sudah pukul setengah tujuh, Jalal akan menjalani sesi ke enam, dan nanti masih ada sesi ke tujuh, yaitu di kelas ke dua puluh enam. Jalal masih akan tetap naik, semoga Jalal masih tetap kerja maksimal. Sejak awal bahwa Jalal memang burung tipe burung yang gak rewel, gampang bunyi, dan birahinya sangat stabil. Lama-kelamaan saya latih, saya bawa kemana-mana, seperti minggu kemarin, Jalal juara satu di tiga tempat. Di event Yon Armet, itu juri independen, kemudian saya bawa ke event PBI, BRI Cup, juara satu. Dan terakhir di Roto Piala Runggolawe, Jalal juga ke satu, jadi dalam satu hari Jalal juara satu di tiga tempat. Hai Runggolawe, dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Ade Suristio dari Farm Lovebird KKLB Bandung. Pada hari ini akan berbagi pengalaman saya mengenai Dreading Lovebird dan seputar Lovebird kepada para Runggolawe, dimanapun Anda berada. Sekarang para Runggolawe kita berada di ruang pemasaran Farm KKLB. Ini adalah tempat di mana burung-burung Lovebird KKLB dimaster dari anak hingga dewasa yang sedang dalam proses pemasaran ada dalam ruangan ini. Saya menggunakan beberapa burung pelatih untuk memaster burung-burung Lovebird saya. Di sini ada salah satunya adalah kenari. Saya senang kenari karena tonjolannya punya tembakan yang dengan speed rapat. Ya ini dulunya memang kenari juara di lapang, udah prestasinya cukup banyak. Tapi sekarang saya hanya gunakan sebagai pemasaran saja. Ya ini kenari. Yang berikutnya adalah saya gunakan parkit. Parkit ini saya senang parkit karena speednya lambat, suaranya kasar, dan mampu ditiru oleh Lovebird karena sama-sama jenis paruh bengkok. Sebenarnya jenis burung master yang dipilih itu sebenarnya sesuai selera kita. Ya apapun yang dipakai untuk pemasaran bagus asalkan ya sesuai selera kita. Berikutnya kalau kita lihat di sini adalah tengkek buto. Ya tengkek buto ini saya pesan dari Jambi. Ya sebab kalau kata orang tengkek buto dari Jambi adalah tengkek buto yang terbaik. Dimana suaranya paling mudah ditiru oleh burung lain. Saya diberitahu teman kalau tengkek buto Jambi memiliki suara yang paling baik diantara tengkek buto lain. Dan paling mudah ditiru oleh burung-burung lain. Ini tengkek buto dan yang terakhir adalah cucak jenggot. Ya cucak jenggot dengan ceret setan yang panjang dan kasar. Ketika masuk ke Lovebird maka akan sangat menonjol di lapang. Dan banyak burung yang sudah berhasil dimastar. Ya walaupun pemasaran sendiri sebenarnya kembali ke kepintaran burung masing-masing. Ada burung yang memang pandai meniru suara burung platiknya. Ada yang tidak. Tapi gak ada salahnya kita mencoba. Beberapa diantaranya adalah popi. Ya salah satu gacauan saya yang sudah memiliki lebih dari 120 piagam. Itu suara tengkeknya masuk. Suara kenari. Suara parkit. Juga suara cucak jenggot. Juga ada pil biru yang sudah pindah tangan ke Bogor. Itu hampir semua suara burung platik dia sanggup menirukan. Dan saya dengar sendiri di Bogor sudah selalu moncar juga di tangan pemilik barunya. Punya Om Luki. Yang 57 ini. Yang ini ya. Pil biru. 55 juga punya Om Luki. Nah dia lagi menarik tuh. Namanya Savana. Nah dia gigit ruci. Kalau di BNR gak bisa. Kalau gigit itu di penilaian BNR gak bisa. Baik. Terima kasih.